Kali ini, aku mau membagikan insight, terutama buat kalian yang baru mau memulai bisnis online Terutama buat kalian yang agak gak enak ngomongin ya Terutama buat kalian yang belum memiliki modal uang yang cukup lumayan Atau mungkin yang bisa dibilang gak ada Tapi jangan khawatir ya Di episode terbaru mulai bisnis online kali ini, aku akan memberikan insight ke kalian Suatu ilmu, insight, yang nantinya bisa memungkinkan kalian mendapatkan cuan Walaupun kalian tidak memiliki modal duit yang cukup lumayan Tetapi tetap nanti kalian harus punya modal yang lainnya Nah, apa itu dan juga apa yang akan kalian lakukan Sima aja di Mulai Bisnis Online pada episode terbaru kali ini dengan Fusik Let's go! Pertama, kalian harus memiliki internet Dan juga kalian memiliki PC ataupun laptop dengan spek standar Jadi gak perlu spek-spek dewa ya Tapi jangan juga yang spek kentang Jadi teman-teman kalau memiliki laptop Yang mungkin ya seperti core-nya 4 core itu sudah lebih cukup Oke 6 core alangkah lebih bagus Dan juga RAM-nya di angka 8GB udah bisa 16GB alangkah lebih bagus ya kan Storage ya 500GB dan seterusnya itu aman Ya tapi intinya dari kecepatan processor dan RAM-nya itu tadi yang perlu diperhatikan Karena apa? Kalian itu nantinya akan berjualan skill Yang mana skill atau kemampuannya yang itu sangat arat hubungannya dengan device ataupun laptop ataupun PC yang kalian gunakan Yang kedua adalah cari keahlian yang bisa dipelajari dan dipraktekan secara gratis Nobukis Alah Fusik selalu Nobukis Apa ini? Untuk mempermudah mencariannya Itu adalah Ini aku menyarankan kalian mempelajari keahlian Yaitu adalah editing video menggunakan DaVinci Resolve Kenapa DaVinci Resolve? Karena dari DaVinci Resolve-nya sendiri Itu ada versi yang gratis Dan versi yang gratis ini sangat cukup banget Untuk kebutuhan editing standar ala-ala internet nowadays Jadi bisa banget kalian dapetin software-nya secara gratis Tapi kan saya belum bisa editing video Nah oleh karena itu kalian harus pelajari Caranya gimana? Untuk mempelajari DaVinci Resolve ini Ya teman-teman silahkan searching aja di Youtube Dengan keyword DaVinci Resolve Course Kalau teman-teman bisa bahasa Inggris Nah ini good news Karena disini banyak sekali course-course Tutorial untuk Para pemula yang baru mau mempelajari Dunia editing video menggunakan DaVinci Resolve Tapi saya bisa yang cuman bahasa Indonesia Jangan khawatir Ada satu course ya Dari orang Indo Sepengetahuan aku ya Tutorial Misalnya ini tutorial Nah teman-teman disini Dari Daunet Films Anjas Maradita Ini ada tutorial selama Durasinya 35 wide Ini juga bisa kalian pelajari Atau mungkin kalian silahkan search aja di Youtube Ini kalian pelajari Jadi Tahap keduanya adalah Kalian pelajari Ya skill baru ini Yaitu editing video Tapi saya belum punya footage-nya Belum punya video-videonya Gampang ya Teman-teman ini aku nyari HP ya Nah misalnya Silahkan HP apapun Zaman sekarang itu Kameranya sudah pada lumayan ya Daripada dibandingkan zaman dahulu ya Teman-teman Video-in aja Something ya Di rumah kalian Atau mungkin di luar Pokoknya yang Tempat-tempat yang Bagus-bagus itu Aku suka menyarankan Kalian video Lalu kalian coba edit Jadi Pelajari Dan langsung dipraktekan Ya Terus-menerus Lakukan terus Sampai kalian merasa Bahwa diri kalian itu Sudah menjadi lebih baik Daripada hari kemarin Dalam skill editing video Setelah kalian tadi Mengerti ya Apa yang akan Kalian pelajari skill Barunya Berikutnya adalah Kalian harus ngecek nih Apakah Kalian tersebut Punya cuan yang oke Borok-borokan Kalian mempelajari Suatu skill yang baru Tapi Nanti gak ada Bayar kalian Di dunia online Gak ada yang membutuhkan Kalian Itu nanti bisa Buang-buang waktu ya Jadi saran aku Teman-teman Silahkan melakukan Suatu riset Kecil-kecilan aja Ya Teman-teman mencari Di marketplace Yang menawarkan Jasa-jasa Editing video Dimana itu Yang pertama Kalian bisa search Lewat Viver Aku gak tau Nyebutnya bener Atau salah ya Nyebut aja Viver Disitu ada nih ya Ada orang yang Nawarin mulai dari 20 dolar Ini ya Ini lokal market ya Maksudnya aku klik Yang lokal market Lalu disini Kalian bisa lihat Dia tuh 20 dolar Itu minimal Apa aja sih Ya dia 20 dolar Itu minimal Dia 1 menit Video Dengan resolusi Full HD 1080p Kalau standar Naik lagi nih 75 dolar Ya kan Kalau premium Nih 150 dolar Ya Dan berarti Itu projectnya Temen-temen Itu per Satu video Jadi kalau Klien kalian Misalnya klien kalian Seorang Youtuber Yang mana dia itu Nge-uploadnya Seminggu Sekali Sebulan Dan empat kali Berarti silahkan Dikalikan aja ya Ini gambaran lah Kasarannya Lalu kalian juga bisa Cari lagi Dimana Di Facebook Ya temen-temen Bisa cek juga disini Ini market lokal Ya Facebook Facebook itu disini Kalian bisa cek-cek Harganya Begitu Nah kenapa Aku menyarankan Editing video Ya Karena Kita tahu bahwa Zaman sekarang itu Orang-orang Yang mencari Jasa video Editing video Bahkan bikin video Itu banyak sekali Karena apa Ya Sosial media Sekarang kebanyakan Bentuknya adalah video Orang kebanyakan Udah bikin video Capek Males mau ngedit Nah Kalian Masuk disitu Tentu Ini semua tidak mudah Ya Karena kalau kalian Cuma sebatas Mengandalkan Kayak si Viver Ataupun Facebook Berarti kalian harus Bertarung dengan Hmm Salar-salar yang lain Yang menawarkan Jasa yang sama Nah Kalau kalian itu Mau menawarkan Dengan cara yang Lebih elegan Cara yang lebih Menurut aku Lebih oke Nah itu ada Ya Terakhir adalah Kalian harus Membuat calon Klien Kebelet Bayar kamu Berbeda dengan Cuma sebatas Kalian itu Memasarkan di Viver Ataupun Facebook Which is Itu Wah Jaksal banget ya Yang mana itu It's oke Tapi kalian harus Berdarah-darah Ya ingat Boleh Dan aku sarankan Tapi itu Berdarah-darah Nah Cara yang terakhir Bukan cara yang terakhir Step yang terakhir ini Itu adalah Kalian Harus Bikin Konten Original Kalian bikin di Youtube Semacam kayak tutorial Bagaimana kalian mengedit video Bagaimana kalian Misal color grading Dan kalian Contohin Ini loh Beyond the scene Kalau aku mengediting video Dengan kayak gitu Nanti orang-orang Kamu lihat Oh Skill kamu itu Ketika dipraktekan Hasilnya seperti ini Nah Hanya dengan cara Seperti itu Orang akan melihat Value dari kamu Maka Kalaupun kamu itu Harganya itu Tidak seperti pada umumnya Who cares Karena orang sudah Melihat value Yang Kamu tonton Seperti Fusik Seperti Fusik Menakar harga konsultasi Ya terserah aku Karena Mereka yang beli Itu ya Mereka yang sudah Klik dengan Harga yang aku tawarkan Karena sudah Made value Yang aku demokan Di Youtube ini Tentu Tidak cuma sekedar di Youtube Kalian juga bisa Merambah ke Instagram Ataupun TikTok Itu guys Dimulai Business Online Pada episode terbaru Kali ini Semoga Yang singkat ini Bisa menjadi Referensi kalian Terutama teman-teman Yang Modal duitnya Masih cekek Masih cetek Ini mohon maaf Kalau bahasanya Agak kurang enak Tapi ini Aku berbicara Fakta ya Ini cocok banget Buat kalian yang Seperti itu Tapi kalau kalian Gak mau mempelajari Hal yang baru Ya mohon maaf ya Mungkin masa depan Kalian lebih tepat Dibilang Madesu Tapi kalau kalian Mau mempelajari Hal yang baru Seperti ini Ya masa depan Kalian itu Menjadi Lebih Cerak Oke gitu aja Dimulai Business Online Pada episode terbaru kali As always May we always Flipping Prosperty This is Fuzik Signing off Bye bye